Intro Ini adalah kolam yang akan kita gunakan untuk pembesaran ikan betok atau ikan pepuyuk Dimana tadi jaringnya dirakit Kendala di desa ini adalah banjir Jadi kadang-kadang banjirnya bisa sampai disini Sehingga ketika ada kolam-kolam seperti ini Ketika banjir ya ikannya otomatis keluar Jadi hari ini kita akan coba untuk membuat kolam dengan sistem pelampung menggunakan jaringen Semoga bisa mengatasin masalah di desa Satiung Untuk kolam-kolam ikan yaitu kolam yang mengambang Sehingga ketika banjir dia akan tetap terus mengambang tanpa keluar ikan-ikannya Pembesaran 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 Hai Oh Terlalu sih Berapa Oh Terus sambung nih pey Terus sambung pas banget Terus Tidak Tinggalkan ratak aja lagi Yang kejadiannya Ini kolam Berapa 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 selamat menikmati 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 Pulau Salak Langsung koordinatornya Kepala seksinya Kepala Balai Yang turun tangan beserta Teman-teman dari Walai Benih Ikan Pulau Salak Binas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Ini rekan-rekan dari Desa Satiung dan juga Sungai Rukam Mulai kelihatan bentuknya Keren nih Ilmu baru juga Buat saya nih Dan juga semoga ilmu yang bermanfaat Buat yang menonton channel ini Mantap Yes Mulai 80% Buat budidaya ikan Di Desa Satiung Semoga Semoga sih Sebagai kolam percontohan Keren ya Nah tinggi Kurang gitu Sik Kurang gitu Tuhan depan itu Tuh Sik ya Ini harus Tarik juru disitu Jadi malah Resakan Terima kasih selamat menikmati jadi jaringnya diikat jaringnya dipesan ya sesuai dengan ukuran dari fondasi pelampungnya nah itu ikatannya nah keren ya mantap seperti itu posisi akhirnya tinggal dimasukkan ke dalam kolam oke keren ya ya Alhamdulillah Alhamdulillah sudah mau jadi tinggal diangkut ke kolam jadi nanti batas dia tenggelam adalah pipa yang di bawah itu dan pipa yang atas serta jaringan itu adalah pelampung sehingga ikan tidak keluar dari jaring ini ketika ditaruh di kolam dan ketika banjir pun insyaallah jaringnya juga akan ikut terangkat sesuai dengan ketinggian air sehingga menjaga ikan tetap ada di kolam ini di dalam jaring oke kita tinggal menunggu pengangkutan nanti di setiap ujung-ujung dikasih diikat batu di setiap ujung-ujung dari jaring diikat batu biar tidak mengambang oke kita tunggu proses berikutnya batu untuk pemberat batu untuk pemberat di jaring tidak usah terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil secukupnya biar jaringnya cuma buat menggelam saja oke oke proses pengikatan batu di ujung-ujung jaring sebagai pemberat oke kita angkut kerambanya untuk dimasukkan ke dalam kolam medannya agak sempit Bismillahirrahmanirrahim untuk pembesaran ikan betok kolam percontohan sih sebenarnya semoga bisa benar-benar jadi percontohan dengan hasil yang maksimal dan bisa menjadi inspirasi buat masyarakat desa Satiung kecamatan Pusan Hulu kabupaten tanah bumbu pas benar kolamnya mantap ukurannya benar-benar pas mantap 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 oke pas benar ya asli kan jadi insyaallah kendala banjir di desa ini untuk kolam-kolam warga akan teratasi dengan sistem kolam anti banjir ya kita sebut aja kolam anti banjir dengan sistem seperti ini mantap kita perempi ya kalau